Sementara itu politisi Partai Persatuan Pembangunan P3 yang terlibat narkoba, Rahmat Takwa. Belum sah dinyatakan sebagai anggota DPRD Makassar, hal ini dikarenakan Rahmat belum mengucapkan sumpah. Dan janji seperti yang dilakukan 49 anggota DPRD Makassar dalam pelaksanaan pelantikan pengambilan sumpah di gedung DPRD Makassar. Pelantikan anggota DPRD Makassar terpilih periode 2019-2024 digelar di ruang rapat parikurna gedung DPRD Makassar. Dari 50 anggota DPRD yang terpilih, satu di antaranya yakni Rahmat Takwa, tidak hadir dalam pelantikan tersebut dan hanya diwakili oleh istrinya Nuhayani Mazra. Rahmat Takwa yang merupakan politikus muda dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan kini menjalani proses hukum di Kepolisian Polres Tabus Makassar. PLT Sekuan DPRD Makassar, Andi Sadli membenarkan jika Rahmat Takwa tidak mengikuti pelantikan. Menurutnya Rahmat Takwa belum secara sah dinyatakan sebagai anggota DPRD lantaran belum mengucapkan sumpah dan janji. Menurut Sadli, jika ingin dinyatakan sah sebagai anggota DPRD kota Makassar, Rahmat harus mengikuti pelantikan susulan, sementara untuk fasilitas penunjang belum bisa diberikan. Mereka belum sang menjadi anggotanya DPRD karena tidak mengucapkan janji. Oh nanti dilantik baru siapa ya? Termasuk tunjangan belum ada diterima? Harus ucapkan sumpah dan janji. Sementara itu diakui Sadli pihaknya belum menentukan rencana pengambilan sumpah terhadap Rahmat Takwa. Lantaran hingga kini belum menerima konfirmasi dari pihak kepolisian. Pihaknya sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada pihak kepolisian jika diizinkan maka akan dilantik. Namun jika partai inginkan pergantian maka Rahmat Takwa akan diganti.